Empat orang yang terlibat sindikat pencurian spesialis truk lintas provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat ditangkap polisi. Dua dari tiga unit mobil truk disita petugas dari penadah, sementara satu unit ditinggalkan para pelaku begitu saja saat aksinya diketahui korban. Polres Labuan Batu Selatan mengungkap sindikat spesialis pencurian truk lintas provinsi di Sumatera. Selain menggunakan kunci palsu, para pelaku juga memanfaatkan kunci kontak yang tertinggal di kendaraan. Keempat pelaku masing-masing, B alias Bembeng 45 tahun dan M alias Linggis 48 tahun. Keduanya warga Riau berperan sebagai aktor utama pencurian. Sementara S alias Adi 54 tahun asal Rokan Hilir Riau dan H alias Heri 37 tahun warga Dermas Raya Provinsi Sumatera Barat sebagai penadah truk hasil curian tersebut. Kasat Tereskrim Polres Labuan Batu Selatan AKP Kurbacov menyebut pengungkapan ini berawal dari laporan korban BJG, warga Asam Jawa, Torgamba, yang kehilangan kendaraan truknya pada 18 Mei lalu. Saat pihaknya melakukan penyelidikan, pada 4 Juni terjadi lagi pencurian truk milik korban SL, warga Torgamba. Namun aksinya diketahui dan pelaku kabur meninggalkan truk curiannya. Dari penyelidikan, dua orang pelaku pencurian truk yakni B dan M mengakui telah melakukan aksi pencurian truk-truk tersebut dan telah menjual kepada H di Sumatera Barat melalui perantara S. Berikut satu truk yang mereka curi sebelumnya di Aiknabara Kabupaten Labuan Batu. Kami sudah kantongi nama daripada tersangka dan pada tanggal 4 Juni tahun 2004, sekiranya pukul 1.30, rombongan sindikat ini kembali melakukan pencurian satu unit truk di wilayah hukum Labuan Batu Selatan, tepatnya di Asam Jawa, Torgamba. Di hari yang sama, selasa 4 Juni 2024, tim berhasil menangkap tersangka B. Tersangka B ini ketika ditangkap ke rumahnya, melakui bahwa telah melakukan pencurian satu unit truk kodisel bersama dengan rekannya. Selain tiga unit truk, Polaris Labuan Batu juga menyita status sepeda motor dan alat kejahatan yang dilakukan para pelaku berupa kunci palsu, STNK, dan PPKB kedaraan, serta dua unit handphone. Keempat pelaku dipersengkakan melanggar pasal yang berbeda, B dan M dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman tujuh tahun penjara, sementara H dan S dijerat pasal 480 dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Jurnalis NTV, Ucok Sitorus melaporkan.